Dia kenapa harus begitu sih? Ih! Lu makanya tukaran kamera tau gak jati? Oh si iin! Loh gue! Tuh orang yang mau digenjat Lu kan ikan dori, short term memory was juga Temenan dong Intro Hai! Apa kabar semuanya? Balik lagi di Waode Sisters bersama saya Lia Waode 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 juga kan Biar kesannya lebih Apa namanya Formal gitu? Bukan, lu tetep kayak begitu karena Orang-orang tuh tetep menganggap lu tuh Cika Waode dan gue tuh ya Waode Waih! Lipset gue udah oke Udah bagus kok, kenapa harus begitu sih? Eh ya mau ngapain? Lu harus menor-menor banget Situ biduan Hahaha Tapi lu kan bibir lu merah gitu? Iya soalnya gue tuh mau Gak temen gue, coba ya Di komen di bawah bagusan bibir siapa Berh! Kok bagus begitu mukanya guys Ternak Lu enak Lu makanya tukaran kamera tau mau jati Hehehe Kenapa kita ngomongin bibir? Karena ada temen gue yang Temen gue? Temen gue apa? Temen kita lah ya Temen kita ya Yang dulu itu Bawaannya pengen diburu-buru gitu Buat dicium Memang cium geran Itu kalo gak tuh judul Judul sinetron ya? Gak tau, lupa Masayor Stasya Hehehe Halo Cece Cece itu buruan cium gue tuh sinetron Film Oh filmnya Misalkan Sinetronnya ABG Jadi itu sinetron yang divilamkan Sinetron yang divilamkan Saking boomingnya Ngomong-ngomong Emang dulu ABG kan terkenal banget Buat kira-kira jaman dulu itu Kayaknya Ini Kita pokoknya Gen Z ya Siapa? Kita Gen Z Gen Z Enggak Itu Gen Z Itu Gen Z Apa kabar Cece? Alhamdulillah baik Kebetulan gue sama Cece Dari kemarin-kemarin tuh Dapet bintang tamu yang dari satu lokasi mula Mau gue ya Temen-temen dari Sinetron itu kan Sinetron yang alhamdulillah masih masih berjalan Alhamdulillah Dan Cece walaupun baru bergabung Di sinetron itu Jehong Padahal dulu kan sebenernya Perang lo gak antagonis kan Lo protagonis terus kan Wah ini Asik Tapi Jadi siapa karakternya namanya? Arumi Arumi itu kan harusnya Nama yang cantik Baik-katik Kayak di pojokan Dibully Gitu kan Tapi ini Kenapa jadi Dibilang ngebully sih Enggak ya Tapi memang Seorang Arumi itu tuh Ada Bombastic side eyes Bombastic side eyes Criminal offensive side eyes A Rumi itu dia punya Becara sendiri Kenapa? Gitu Ada suatu hal yang dia tuh gak bisa terima Gitu Gue gak bisa terima Gue gak bisa terima Banget gitu Gitu Eh Tapi makasih loh Cez Udah bisa Apa jadi bintang tamu kita Di Wada Sister Terus hari ini kita juga syuting di Di kantornya Ceces Kantor manajemennya Ceces Di Bihev Makasih loh Kak Reni Bapak ngomong Ceces berapa bersaudara Ceces Berempat Berempat Ceces Anak ketiga Anak ketiga Yang pertama Kedua sama keempat tuh Cewek cowok Semua cewek Oh sama Sama Kita sama Kita coba Cewek-cewek Baju-baju bisa tuker-tukeran Kota sepatu bisa tuker-tukeran Nah Tapi kan Kalo 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 Adik gue Ada yang mana Yang gak tau Wah yang merah saja Eh Iya kan ya Kain banget satu atau pake baju itu gila Makin ngomong Tapi gila Gue Pake barangnya itu juga ngomong Wah si iin Luuuh gue Hahahaha Eluuh Masih gak Ih Dia nah Bukannya di ini Cuek banget Cuen gue Yang penting gue asik Asik banget Lalu Ceces gimana sama Saudara-saudaranya Ehh Engga sih Kalo kita malah Happy ada baju ini ga? pinjem dong? oh yaudah ambil aja pake aja gemes banget, kalo kita sih udah makin kesini ya begitu tapi kalo dulu, kok di rumahnya gue ini kayaknya gue mau pake baju ini ga ada nih siapa? karena dulu gue masih sukuan itu kalo gue masalahnya gue orangnya lupaan jadi ga tau? kayak kenal di baju tapi baju siapa ya? terus kalo misalkan nanya sama ade yang dipake ini kan baju kamu? oh iya ya? oh yaudah kalau aku tuh aku suka nyari nyari ini kemana baju gue? ntar tiba-tiba cabut dulu ya tapi tadi baju gue ga ngomong kenapa? ga ga pake? yaudah dengan cueknya dia begitu ga terima? kan dulu kalo sekarang kan sayang nah kalo sekarang juga agak sulit ya dengan ukuran badan yang agak berbeze gitu kan kenapa sih? karena kita tuh udah kita tuh semua udah agak menggemui gitu ya ga sih? lu tuh dari dulu sampe sekarang ke lapu ini kok gini-gini aja ya? gue tuh bingung deh udah dulu tuh gue semprot naik berat badan itu pas tahun berapa ya? tahun karena buat film gue selalu suruh naikin berat badan itu buat film oh kayak 1978 oh kayak 1978 gue takut kayaknya gue aja belum lahir nih itu belum lahir mohon maaf tuh jadi itu kayak jati deh 1978 ini jati tuh ya hahaha jadi abis itu buat sinetron disuruh turunin hmm itu kayaknya enak banget gitu ya disuruh naikin turunin naikin turunin gitu ya kan ras latihan ya halo gitu kan nah sementara kayak kemarin itu ada salah satu film yang emang harus naikin berat badan baru-baru ini kan? iya tau ini iya nah udah gitu buat film selanjutnya itu harus nurunin lagi 7kg nah sekarang tuh agak susah untuk naikin padahal makan udah sembarangan ya Ci marahan apa juga dimakan gitu tapi ga bisa naik susah ya jatohnya ya susah makanya gue tuh yang kayak tadi pas ketemu aja tuh kayak ya Allah dia lebih kurus lagi kayaknya ada perasaannya iya iya gitu orang kemarin tuh dia makan katanya aku perasaan belum makan sembarangan loh Ci masa semalam aku nimbang aku hilang 1kg enggak deh kayaknya ceces kalo ngomong ga gitu deh aku gitu gitu kan ceces tuh agak-agak suka lemot-lemot polos bodoh beda tipis ya hahaha ya Cici aku tuh kemarin gini kan kalo ga denger kan iya ceces iya ceces hahaha gitu loh kayak kemarin gini kan posesif lu sama temen posesif iya sama saudara enggak 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 gitu enggak tau kenapa makanya gue punya satu geng namanya itu namanya geng posesif tapi sebenernya posesif cuma gue doang oh gitu iya itu siapa aja iya agak biasa kayak kita hahaha hahaha jadi salah satunya tuh ada artis-artis juga dulu gitu kan terus satu lagi itu salah satu istrinya berseru oleh klapetis juga gitu kan nah ternyata mereka nyambung jadi nyambung-nyambung lah kita menjadi satu itu Indonesia bisa hahaha udah jadi namanya geng posesif karena setiap kali dulu kan aku masih tinggal di apartman kan jadi mereka tuh gak boleh pulang sebelum suamiku pulang oh gitu seposisif itu iya tapi kalo sama saudara gak seposisif itu biasa aja enggak enggak ya enggak padang Sunda padang Sunda padang Sunda kalau sama sama ada italnya dikit oh Pak Kesel dari tadi bobo pasta ya hahaha eh Bagas lu ngeliatin ke arah kamera kenapa nngliatin ceces gue ngeliatin dari tadi lebih dia dari tadi ngeliatin ceces mulu lu gak ngeliatin kamera kalo mbak bengong biru gimana hahaha sengaja kata dia sengaja 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 Iya maksudnya kayak lo berempat ini, lahir besar di Jakarta, ada gak sih kejadian zaman dulu gitu ya Lo berempat nih kayak... Kayaknya kita harus menemukan Karena kan cewek-cewek semua gitu loh Kayaknya kan rumpi banget, bedanya jauh-jauh gak calon? Jauh, kalo sama kakak yang pertama itu bedanya 7 tahun Sama yang kedua bedanya itu 4 tahun Sama adek bedanya 5 tahun Jadi masih masing ya Tapi dulu pas kita masih kecil itu Kan namanya ikut sama kakak kan Dulu kan di daerah perumahan kita itu masih kayak perkampungan Terus ada bulakan Nah jadi kita tuh suka main di bulakan Pulang-pulang bertanah lah Gak boleh masuk geng teteh Kalau misalkan kamu belum bisa manjat pohon Geng teteh Ntar misalkan ada rumah kosong kita bisa manjat Di latihan nari Terus gue ikut ikutan aja gitu Manjat latihan nari gitu Oh gitu Terus agak ya Berarti ada lagi gak maksudnya kejadian-kejadian lucu Waktu lu masih kecil itu Selain main bulakan itu Sama manjat-manjat pohon Mungkin ngosek-ngosek Sampah Itu sih Tapi kalo gue dari 2 Emang hobinya main hujan-hujanan Main hujan-hujanan kalo gak ngelangun Ya emang dasarnya udah Otaknya otak Malah juga sampai sekarang ya Iya sih suka ngelangun Suka berimajinasi gitu loh Makanya mungkin kerjaannya jadinya kayak gini Iya kan Visual mulu Iya visual mulu Jadi kalo misalkan hujan lagi gak boleh main hujan-hujan Masa mamah duduk di teras gitu ada pelangi Ih uji ya Pemain Pemain kosong kita ada pelangi gitu Oh imajinasi dia Iya Kayak pesasan terus kayak misalkan Kita tinggal di awan gitu kan Terus ada Apa sih namanya Ketty Perry ya Pohon ini pohon Rumah-pohon Rumah awan Tapi kita naiknya pake itu gitu Iya Oh imajinasi lu Lumayan tinggi ya Kenapa Makanya rambut lu panjang Jadi lu bisa Oh iya Lu bisa gini banget gitu 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 kalo gak Misalkan mamah lagi gitu Mamah ayo mau main hujan-hujanan Jadi terserah Lah tapi hujannya udah mau abis Itu kalo misalkan ada genangan Itu gue bisa Belak-belak di genangan air Joloh Jadi lu gopro-pro-pro-pro aja gitu Iya iya Kau udah ke pasar lagi Joloh kan Tapi seru ya Sementara sementara Sekarang panggilan dia ceces ya Iya prinses gitu Kenapa gue Kalo si Cika dulu Kelakuan dia tuh Yang suka absurd banget Tiba-tiba dia sama temen-temennya gitu ya Di belakang rumah kita Ada mobil gitu Terus Mobilnya itu Dicoret-coretin pake batu batu yang udah di seger Oh 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 Lu sebenernya gak akor Oh iya Benak banget ya Jadi Karakor ya Karang ya Seru gak akor ya Jadi itu gue Cici diaya kakak gue gini badan loh Gue gak masak Juga kan dulu kelakuan Dia sama dulu kelakuan suka manjat pohon Tapi cuma pake cangcut Sama tar Kacamata Kacamata gitu Sama taro shell gitu loh Lu tau penyanyi jaman dulu gak atik sebe Iya 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 Nah itu dia suka Jadi dia suka gayanya gitu Tapi dia gak pake baju Pake cangcut doang di atas pohon Sama Gue kalo misalkan Mau mandi Gue suka kadang berenang Lu kan gak ada kolam berenang kan Kemal ya Jadi gue suka mandi kolam ikan Di bang Ah 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 Tadi gimana Kok kolam ikan Jadi di rumah tuh ada 2 kolam ikan Pantas 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 Karena ada kolam ikan ya Jadi gue Jadi gue berenang disitu gitu Kalo gak Gue pake Pake kram gitu Ya kan Ala-ala shower gitu Tapi gue tuh hanya masih kecil Oh KR terjun ya Iya berasa air terjun Oh Jadi berasa divisualisasikan kalo sekarang gak sih Apalagi pas dia bilang Ih tapi kan telanjang Waktu masih kecil Pantesan bagas Bemenang gak pinggul ke tanah Hahaha Ih begitu dia Ketawanya Terus Terus Kalo dulu masa-masa SMA CCS Gimana Apakah indah Apakah 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 Setel Kalo sering dibully Lu tipe yang Anak SMA ya Nggak Kan Biasanya kan Kalo di SMA kan ada geng cantik Ada geng jelas aja Standart Ada geng Ada geng yang dibully Ini geng yang dibully Hahaha Kalo gue tuh Dulu bukan Kayak Ehm Karena kan pas masuk SMA gitu itu nggak punya, nggak ada yang kenal kan, nggak ada yang kenal. Jadi akhirnya kita kanan satu kelas, kita bikin geng laber empat, gitu. Tidak ada maksud untuk nge-geng-nge-geng, tapi geng kita tuh paling tersorot, gitu. Dan gue tuh, dulu tuh pas SMA, gue tuh gilis nomor satu orang yang mau digencet. Padahal gue nggak ngapa-ngapain. Emang kan biasanya suka gitu? Biasa kan suka kayak gitu, biasanya. Tapi dibully, digencet itu? Ya sempat, misalkan kayak, ini sih kak, gitu. Apain lo, sorama, gitu kan. Ya salah. Gue dimain, hah nggak nyapa lagi lo, gitu. Tapi sekarang nggak ketemu, eh woi, gitu. Udah nggak ada kelas-kelas. Gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi memang sempat dibully dulu waktu masih jaman-jaman sekolah ya? Nggak dibully sih, karena pengen geng chat aja. Mungkin karena waktu itu kan pas kelas satu itu udah mulai syuting. ABG tuh berarti lo umur berapa? ABG itu udah lulus SMA, tapi pas kelas satu SMA itu udah mulai syuting, video klip, iklan, kayak gitu-gitu. Oh gitu, jadi kayak mungkin kelasnya tuh kayak ngerasa, iya. Gue tersaing gitu. Eh, lo kenapa sih kalau misalnya syuting dari gue? Iya, iya. Atau gitu ya. Kenapa? Lo serek sama gue. Atau gini. Jadi gibas nyambut loh. Kita susah, mau gibas nyambut saya susah. Mau gibas tuh kayak jadinya nggak jutek gitu kan? Iya kan? Nggak bisa gibas soalnya. Ceceh beneran suka coklat? Apa? Coklat dulu, tapi kalian juga suka sih. Eh, jadi gimana? Sesuka itu sama coklat? Coklat, suka, tapi coklat-coklatan itu pasti. Itu kan? Bener kan? Cara ngomongnya gue bilang, ya emang kayak begitu dia. Bukannya gue yang ngada-ngada. Tapi berarti coklat-coklat yang harus mahal gitu? Sebenernya nggak harus mahal, tapi coklat-coklat yang aneh-aneh gitu. Kayak misalkan... Superstar lo suka nggak sih? Aku suka. Ayam-ayam. Ayam jago. Dulu gue kalau TMS itu ya, gue harus lokal respect sama sneakers. Itu rasanya kayak raving banget. Itu gue bisa langsung ke supermarket. Gue cuma begitu kayak... Wah enak banget ya, olor. Serius ya? Iya. Kayak orang lagi hamil. Oh, nidamnya gitu? Iya, itu tiap kali mau men. Ya Allah. Lagi serem ya? Lagi serem banget? Kayak nyari banget gitu kayaknya ya. Iya, iya. Oh my God. Terakhir tuh berarti shooting film apa ya? Horror? Horror kah? Enggak, ada dua. Satu horror, yang insya Allah yang tahun depan. Yang Tanah Jawa itu? Paku Tanah Jawa. Yang satu lagi itu... Film kayak drama... drama musikal. Yang di India itu? Iya. Yang di India itu? Iya, iya gitu. Tapi kita memang shootingnya itu emang based on cerita orang gitu. Oh, three bands lah ya. Mereka shootingnya itu di Krinci, di Nepal, di India, di Jakarta. Iya. Karena waktu itu. Jadi waktu itu tuh CCS tuh pernah. Jadi udah masuk nih ke IC. Siapa hari? Terus abis itu dia harus menyelesaikan film ya. Jadi dia harus pergi ke India dulu. Jadi setelah pulang dari India, jadi kan harus bolong berapa ya? Baru masuk lagi. Bolong dua kok Citu. Sampai hari ini tiga Cik. Ini udah tiga ya? Iya, iya. Iya, iya. Sampai hari ini tiga Cik. Ciknya sebaru tiga. Ciknya tuh 200an lebih. Ciknya dari episode berapa? Mohon maaf nih ya kan? Iya, 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 iya. Udah agak kenceng nih. Tapi Ciknya terlebih suka film horror. Maksudnya shootingnya bermain di film horror atau di romance, comedy atau bagaimana? Tergantung skenario nya. Berarti tergantung karakter yang didapet dong? Iya. Oh gitu. Aku tuh gini. Misalkan dapet skenario yang misalkan ceritanya gak bagus. Tapi aku misalkan ditawarin nih. Ini ceritanya gini, gini, gini. Kirimin dulu dong. Misalkan mau sinopsisnya kek atau episode satunya kek gitu kan. Atau apanya lah gitu. Kalau aku udah jatuh cinta yang tadinya aku gak mau, aku bisa jadi kayak kepikiran. Oh gitu. Terus berarti makan gak enak, tidurnya enak gitu ya. Udah membayangkan eksekusinya ntar itu shotnya begini, begini, begini gitu. Bintang mah api sih? Api kan. Api. Tanggal? 19. January. Oh beda sebulan ya kita ya. Sama tanggal 19 juga dia. Iya. Oh. Karena terakhir gue ketemu sama dia itu di saat kita lagi shooting film horror gitu. Oh gitu. Jadi. Ya biasa aja sih waktu itu ya. Maksudnya kita shooting aja gitu kan. Di rumah sakit doang soalnya kan. Jadi aku sininya cuma sedikit. Iya. Soalnya cameo. Tapi selama proses shooting-shooting apapun itu punya pengalaman-pengalaman yang seru atau buruk atau. Bener-bener gue gak kenal lagi gitu loh. Gimaskan gitu loh. Selama shooting sebenernya seru-seru aja ya. Kecuali minta kan ngapet lawan main yang gak seru. Ah. Kayaknya. Cuka dia kan? Engga. Cuka baik. Itu malah ketakal kalau ketawa ya. Gue gak suruh dia ngomong baik-baik tentang gue ya. Ada pernah ada salah satu gitu ceritanya. Kita kan berdua sahabatan. Cuma. Karena gue mungkin masuknya last minute. Dan gue gak ada reading. Jadi kan gue butuh pendekatan sendiri dong. Tapi. Kok ini anak gak welcome ya gitu. Lo gak gini-giniin dia. Eh iya kita deket yuk gitu. Jatuhnya gancet, Shay. Jatuhnya gancet. Jatuhnya gancet. Eh kamu ini-ini gitu kan ya. Hah. Gitu. Sekali. Deket-ketet lagi ngajakin ngobrol sekali. Ya sudah lah ya. Jadinya udah bete duluan ya. Udah bete. Soalnya gue gak ngerasa itu suatu film yang buat gue tuh. Wow gue main di film itu enggak. Karena gue kesial. Oh kesial. Karena gue kesial. Karena sudah berusaha. Berusaha untuk mendekatkan diri. Cari cara segala macem gitu ya. Cuma dianya kayak ngegam. Membatasi diri. Cuma gue mikir gitu. Mungkin dia lagi pendalaman karakter kah. Karena sih dia mungkin berat-berat gitu kan. Ya udah jadi gitu ya. Positive thinkingnya seperti itu. Soalnya pas kayak waktu promo malah baik banget. Kok beda banget 180 derajat gitu. Asep tuh lagi. Ya tapi itu kan maksudnya salah satu pengalaman lah ya. Kalau yang lainnya sih kayaknya asik-asik sih seru-seru. Tapi alhamdulillah masuk di sinetron yang ini asik-asiknya semuanya enak ya. Enak sih. Enak sih. Enak sih. Emang lo yang suka kayak tiba-tiba kayak. Yo yo yo. Lo asik-asik. Soalnya kalau misalnya di setiap sinetron itu. Pasti ada aja kan. Cerita-cerita lucu-lucunya gitu. Dan kebetulan Ceces kan. Apa masuknya itu. Berapa hari. Masih dipuncat. Terus sisanya pindah. Satu hari tuh udah pindah. Satu hari ya. Satu hari sebelum kita pindah. Ke Cibubur. Nah sekarang udah di Cibubur. Terus. Paling apa sih tiap hari yang kita keluin. Ya Allah Ci. Panas banget ya Allah. Ya Allah Ci. Ya Allah Ci. Sin gue eksterior semua. Aduh ya Allah. Ini muka gue sampe kebakar. Gitu. Kenapa sih gitu. Kalau ada gitu. Cici. Cici hari ini berapa sih? Cici segini. Misalkan gue lebih banyak. Gue cuma segini doang. Oke bahagia. Tapi panas. Tapi panas. Keluar semua ya pures. Kerasnya kayak ampluh sekolah. Bumaka hari. Gitu. Gitu dia. Iya. Om hari ada. Jadi gini. Misalkan ya. Dulu tuh ya. Kalau misalnya pas lagi shooting. Apa namanya. FTV sama dia. Waktu itu kan emang pas baru selesai melahirkan juga kan. Jadi anaknya tuh dibawa-bawa gitu. Iya. Oh iya. Sekarang udah 14 tahun. Sekarang udah 14 tahun. Itu dah. Udah deh banget. Dikit-dikit gitu. Bentar ya disini. Iya. Itu gemes banget. Apa gue bilang. Ya Allah. Samara gemes banget. Udah lebih gila banget. Udah lama banget. Dan sekarang Samara tuh. Kayaknya. Gak beda jauh dari emaknya deh boh. Iya gitu. Apa? Make out. 14 tahun udah perempuan. Buka boleh bapaknya. Iya kan. Galaknya galak bapaknya. Tapi. Romantisnya. Doin makeupnya. Dengerin lagu sambil mandi. Itu cecesnya banget. Cecesnya banget. Mandilah tuh ceces sama? Babuy. Oh babuy. Kenapa babuy? Karena sebenernya bubu. Oh. Gitu kan bubu. Cuma kakak pertama yang dia bisa. Itu kan sebenernya ceh. Bapaknya gak terima. Oh. Lalu suruh. Bapaknya bilang kalau. Bubu. Bubu. Buy. Akhirnya gitu. Tiba-tiba babuy. Yaudah lah. Jadi akhirnya babuy. Oh. Sampai sekarang. Tapi si Samara suka protes kalau ceces pulang malam. Tiap hari kan ditelpon nih. Ceces. Iya. Oh. Posesinya juga nuru. Iya. Cecesnya pulangnya. Videocon. Cecesnya pulang. Gak ada gitu. Cecesnya pulang. Cecesnya pulang. Cecesnya pulang. Cecesnya pulang. Cecesnya pulang. Oh. Ada gini. Kakak. Ceces kan udah bilang. Hari ini cecesnya banyak banget. Jangan telfon terus dong. Aku lagi kerja. Yaudah. Yaudah. Dia pengen. Dia tuh lagi pengen. Kalau dia kayak gitu. Dia lagi pengen menceritakan sesuatu yang terjadi di sekolahnya. Oh gitu. Oh jadi gak sering curhat juga. Iya. Ngobrol bareng apa. Kayak lu sama Alexa ya lu ci ya. Kalau cewe-cewe. Dia gak berani kalau cerita sama bapaknya. Iya. Maksudnya beda juga sih. Maksudnya takut kan. Bapaknya pasti mau dia ceritakan tentang laki kayak apa gitu. Jadi ceritanya sama Cecesnya. Iya sih. Tapi seru tau gue tuh ngeliat dia yang kayak udah. Gimana ya kayak. Kayak. Gue di stil ya gitu. Gitu. Buci banget. Kadang-kadang kita belajar gitu. Dek. Dek. Sama kakayu gitu. Ih. Dia segitu. Iya loh. Si Alexa juga kayak gitu. Gue bilang. Eh you call me sister ya gitu. Duh. But you're my mom. You're sister. Caranya. No you're my mom. Ya Trisa ya. Ya Trisa. Maksudnya kan kalau gak tau emang. Ngeliat kita emang udah kayak. Ini aja. Apalagi anak eike laki-laki. Gue udah tinggi banget. Kayak. Kayak lagi tante-tante lagi jalan sama gondong. Iya 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 iya. Emang biasanya begitu bukan? Nggak. Oke. Iya. Oke. Sekarang kita masuk ke challenge yang pertama ya Ceces. Yes. Pernah nggak pernah challenge. Heee. Eh 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 eh. Jadi. Jadi. Giam aja lagi. Lo harus menjawab. Makin lo jangan ribet. Lo harus menjawab. Pernah atau tidak pernah melakukan hal itu. Dan beritahukan alasannya. Oke. 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 Mr. David. Oke. Pertanyaan pertama. Pernah atau tidak pernah manjat pohon ambil buah ke tanah? Enggak. Tapi manjat pohonnya. Manjat pohonnya pernah? Sari. 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 Bukannya kita waktu itu pernah ngambil buah tetangga ya? Eh. Gatuh kan lu sama Ayah deh. Kalau Pak Guyuban-Pak Guyuban yang di situ. Iya. Di ponpel. Emang mali kan? Dia pilih Pak Guyuban di ponpel. Iya. Dia sama Ayah. Arna Arisannya. Aduh ya Allah. Eh. By the way. Ini simpenannya Ayah. Hahaha. Oke baiklah. Nah. Nanti-nanti kalau misalkan besok ketemu Ayah bilang. Aku udah ketemu sama Spiderman kamu. Iya. Spiderman. Oh Spiderman. Oke baik. Next. Oke next. Pernah atau tidak pernah merasa paling cantik se-Indonesia? Enggak. Karena? Aku tuh orangnya gak pernah merasa. Apa ya. Anaknya tuh agak-agak suka insecure. Suka introvert gitu loh. Jadi kayak gak ngerasa. Enggak. Enggak. Dulu aja istilahnya kayak misalkan gini. Senatur ABG. Kan gak paham ya. Bisa sampai sebumi gitu. Jadi kalau misalkan kayak di mall. Mas Ayu gitu. Eh halo. Kok itu orang bisa tanggung sama gue ya? Gitu. Kadang-kadang Mas Ayu. Eh hai pak kabar. Karena gak enal gitu ya. Iya. Itu siapa ya? Kok gue main sun-sun aja gitu loh. Hahaha. Jadi gue kayak gitu. Akhirnya gue bilang kok orang-orang bisa pernah tau nama gue? Begitu. Karena gue gak paham. Dan emang lu ngerasa ada... Kita yang lebih cantik dari lu. Gimana misalnya nih ya? Kita lagi ngelawak nih. Coba deh. Bagas. Coba berikan sedikit komedi. Hahaha. Sering gak Ci? Dilokasi juga gitu. Sering. Baru sih. Tadi aja baru kejadian ya? Tadi aja baru kejadian sama kita lagi. Apaan gitu. Kita lagi cerita apa ya bun? Memangin. Megang rambut apa-apa. Terus gue bilang enggak kok. Nih gue berdoa. Oh. Emang nanyain. Kamu. Kamu megang rambut juga. Emang ingin buncit. Megang rambut juga. Enggak. Terus. Oh. Gue cuma netekin aja. Iya. Kadang-kadang. Cika sama dia tuh suka minta netek aja sama dia. Kita udah selesai ketawa deh baru. Cez. Kok lu tak? Kok? Iya. Aku kan suka telah. Kok kan ikan dori. Shorter memory was juga. Hahaha. Aku melakui itu. Hahaha. Memang ciptaan Tuhan itu tidak ada yang sempurna. Hahaha. Iya. Bagi gue mas Ayu Anastasia tuh udah yang cakep. Cakep. Dia princess loh maksudnya loh. Tapi ternyata. Hahaha. Duker terlat ya. Duker terlat ya. Ini masih bakternya zaman dulu ya. Apa sih sebenernya ini. Bo kan kalo gue suka cerita. Cez tau gak sih. Gini 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 gini. Ah 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 ci. Ulang lagi ci. Coba pelan-pelan. Hahaha. Hahaha. Jadi harus agak sedikit. Harus mendayuh. Pelan. Tapi gak pelan-pelan banget. Iya. Kalau sambil jalan sama dia tuh harus yang kayak putri jawa gitu. Tapi. Hahaha. Tapi. Dia kalo misalkan lagi ceritanya megebu-gebu itu merepet. Toh 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 toh. Tadi aja. Gini. Kok gini. Kok giliran gue yang cerita begini gue disuruh pelan-pelan ya. Ini kenapa dia begini ya. Ini gak ulang lah ini ya. Iya. Gak ngerti ci. Dengerti. Gak ngerti ci. Gak ngerti. Ah ah. Aduh gue bilang. Eh cacas ah. Gue bilang gitu. Jadi kesel. Orang lah lagi megebu-gebu tiba-tiba. Ah ah gimana ci. Terus gak nyambung. Gak nyambung. Ini ada pernah satu ya. Kita cerita aja ya. Jadi gue mau ketemu sama dia tuh di lobby. Gue sama Ayah. Gue sama Ayah. Dia sama Caca. Ada ini apa. Asprinya gitu. Cici dimana? Cici di lobby. Sama. Cici juga di lobby. Lobby yang mana? Lobby yang banyak mobilnya. Oh iya ini ada di sini. Coba denger suara Cici deh. Cici. Gue begitu karena. Dia juga teriak. Cici. Kok gak ada orang. Ayo sampe ngeliatin mobil. Itu mobil. Orang sampe ketakutan dikira mau malingkan ya. Gini. Si ceces kemana ya. Ceces dimananya sih ces. Ini Cici di lobby loh. Itu loh ci. Ceces lobby yang ada. Ya itu tempat minum deket. Itu. Coffee shop. Coffee shop itu. Astagfirullahaladzim. Cess. Kenapa gak apa. Padahal. Aduh pantesan gak denger gue. Karena lu di lobby apartemen. Gue di lobby utama. Dia di lobby sebelah sini. Allah Allah. Makanya gini. Dulu gue tau. Ya itu adalah lobby utama. Gitu. Ya Allah. Dia ngomongnya juga itu lobby utama. Sebentar gue ngerasa disitu gue lobby utama. Makanya dia ngomong yang banyak mobilnya. Semuanya itu lobby banyak mobil. Next. 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 Tidak pernah. Atau tidak pernah kekunci di toilet. Hmm. Pernah gak ya. Kayaknya gak pernah sih. Tapi ngunciin orang di toilet pernah. Kayaknya tak. 仗. Ha. Aduh. Kok lu jahil sih tanya. Jahil. Perasaan kayaknya bentukannya itu ayu gitu kan. Kayaknya gak mungkin banget deh lo jahil. Boong deh. Enggak iya. Ah, kayak mana tuh? Enggak. Enggak apa iya? Yang bener enggak apa iya nih? Suka jahil. Gimana coba kejahilan lu tuh apa? Yang kayaknya tuh ini gila sih gitu. Kalau misalkan gini, kayak Caca gitu. Atau misalkan ada Umi gitu kan ya. Gue kayak nih, gue posting ya. Gue punya kuncian ya gitu. Mereka lagi, apalah gitu kan. Itu suka gue pegang. Gue upload. Tapi gak gue lakuin. Gue cuma iseng aja yang ngejahilin. Oh bun, jangan lah bun. Tapi gue gak lakuin. Gak mungkin lah. Oke, masih ada? Finish. Oke, yeay. Coba Cece. Mau mesen kopi aja lama banget ngomongnya. Maka gue bilang begini. Coba yang pesan Arumi aja deh. Pesan kopi ini begini, begini, begini. Bisa begitu loh. Langsung ke switch. Langsung ke switch gitu. Aduh, kan nih deh. Ces mau pesan apa? Kopi apa? Itu, aku mau kopinya tuh dua. Terus ini, begini. Aduh, lama. Itu, Arumi, pesan. Itu dong kopinya begini, begini, begini. Bisa begitu loh. Bisa begitu loh. Sumpah ya kan bener-bener. Awal-awal ya. Awal-awal karena kan gue tuh gini. Protagonis itu, antagonis itu baru dari 2015 sampai 2019. Iya, kayaknya baru banget. Baru. Gitu. Nah, dari 2020 sampai 2022, awal 2023 kemarin, itu masih prota. Terus tiba-tiba disuruh mereka ikat, antagonis nih. Masuk ikatan cinta ya kan. Jadi kalau misal, Cici gini. Ces, jangan pake tolong. Iya, take-nya sama gue ya maksudnya lagi. Pake tolong. Itu gue kebiasaan. Kebiasaan juga sama orang gitu kan. Ntar, aturannya cuma gini. Ntar bawain barang saya ya gitu. Ntar tolong bawain barang saya ya. Pake tolong. Ampe donitnya aja pake tolong. Ampe donitnya aja pake tolong. Ampe donitnya. Ampe donitnya. Iya. Tapi kalau misalkan lagi take sama gue, gue gini. Eh, jangan pake tolong. Oh iya. Mir bawa. Langsung gitu. Kadang-kadang keceplos juga. Keceplos juga. Tolong bawain nih. Tolong. Tetap, tetap tolong. Gue kan sekarang pengaruhi banget. Susah lah. Udah bahaya dari dalemnya gitu kan. Tapi sekarang udah mulai menghayati sih. Agak mulai seru ya. Agak seru ya. Oke, kita ke next challenge. Oke, ini ada Seven Deadly Scenes. Disini ada tujuh kata. Dimana nanti lo pilih salah satu kartu ini. Terus lo harus menjelaskan dosa apa yang pernah anda lakukan berkaitan dengan kata tersebut. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Gitu kan. Ada. Dih. 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 Kemalasan adalah perasaan. Dih. 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 Yang pernah lo lakukan. Lo tau Sloth kan? Sloth tuh binatang yang gini nih ya Gek? Jalanin lama. Eh aku kan sedang bilang gitu. Cik. Ya kan. Kok lucu banget deh? Gue tuh udah bilang ke Cika beberapa episode ini, kita tuh selalu yang kalau misalnya pas lagi ngasih Seven Deadly Sins, orang itu ngambil yang sesuai dengan karakternya dia gitu Aku suka gitu Kak Cik, kalau jalan lama, iya gitu, tapi kalau lebih cepet, ayo 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 Tapi kemalesan gue yang paling hakiki adalah gue anaknya mageran Paling akiki ya, gue anak yang paling geran, gue bisa tiga hari gak syuting, tiga hari gue gak kemana-mana di kamar, bisa gak keluar kamar Tapi gak mandi juga kan? Enggak Itu adalah hal yang mengajar Saya Jadi saat lo ada di rumah, lo gak perlu ngapa-ngapain, yaudah untuk apa aku mandi Tapi waktu water sayang Tapi kalau misalkan sekarang mandi Ganteng pasangan Mohon, mohon, mohon ditahan emosi, mohon ditahan emosi Memang mengecewa Kadang-kadang Marek, si Samarek gini Caces ih, betah ya gak keluar-keluar kamar beberapa hari ini Emang apa sih emangnya Gitu, itu ngomong sama Marek gitu Kenapa sih, ih Caces belum mandi-mandi Ya udah deh aku mandi deh sekarang Tapi sekarang mau gak mau harus mandi Iya, karena pasanganku kan orangnya bangun pagi, ini, 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 ini Oh gitu Ya mungkin pasangan itu juga mencerminkan kita ya Ya mempengaruhi ya Perhenti laki gue Sama kan, sama yang waktu itu pernah kamu bilang Biasanya kita kan, watak kita ini kayak gini Biasanya kita suka dapet pasangan tuh sama yang watak kita Iya, iya, iya Kali ini enggak, laki gue tuh bisa yang, dia tuh sama kayak gue Gitu, jadi kayak Jadi kayak, kayak Kayak ini gak mandi aja, tapi gue nyebur ke kolam menang Terus abis itu gue pake deodoran, terus gue jalan-jalan gitu Laki gue enggak, gue gak bisa kayak gitu Laki gue gitu Gue kalau keluar rumah, gue tuh harus mandi Iya, kok itu orang enggak? Iya, gue enggak Gue gak bisa Iya, enggak temenan dong Kok bete? Kok bete? Tadi kita udah tas loh, Cek Tadi kita udah tas loh Maksudnya kayak kita tuh udah sama banget gitu Gak suka mandi gitu Tiba-tiba lo suka mandi Iya, iya Iya, iya Aku buang shooting aja, kok harus mandi? Aaaaah Sama kan kayak gue Aku juga Gak bete, karena bau matahari sih Panas banget Ya, kalau misalnya sekeringetan itu Yang kayak kemarin di kota wisata, gue juga ngerasain gue mandi Enggak Enggak Pas balik dari lokasi lo yang inget ya, pas gue dateng ketemu Iya, iya, iya Ketemu lagi itu Oh itu Itu kulangnya gue mandi, karena itu pandai Kan ini baru kejadian kemarin, Sabtu Sabtu kan panas juga Apakah karena ujar Jadi lo gak mandi Enggak Gue tetep mandi Tetep mandi Udah Udah Saudara-saudara Urusan permandian ini Biarkan Hanya gue dan hidup gue aja Oke Ini adalah Privacy Oke Oke, Deces Ternah gini Bencara Deces 5 tahun ke depan tuh Udah ada gambaran atau belum? Wah, buat dia pesen kopi aja bingung lah Atau ngomongin 5 tahun ke depan Gue itu anaknya Cia Jalanin aja Hahaha Tapi enggak Gue orang Sebenernya gini Gue tuh orang yang punya plan A, B, C, D, E Even sampai Z Oke Gitu Kalau misalkan Jadi gue udah harus mulai membayangkan misalkan Oke, plan gue tahun ini Ini Gitu Tapi gue harus ada backup-an Gitu Jadi Apapun yang bisa menghasilkan cuan Gitu kan Dan selama itu halal Gitu kan Terus Gue harus mempersiapkan One day Misalkan tipe-tipe gue gak shooting Gue kan orangnya gak bisa diem ya Gitu Jadi gue udah Gitu Oke Gitu Didoakan Mudah-mudahan semua plan Dari A sampai Z nya Itu bisa tercapai Amin Ya Allah Terima kasih banget waktunya Terus Terus Sehat Amin 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 Dan Masih ada Satu lagi Di jogetin challenge Tunggu aja Nah Sebelumnya kita punya sesuatu nih Bu Ceces Cici kamu tau kan aku Makan joget Aku banget Sama aku juga Ini dari Paulina Catarina Suka-sukaan aku loh Terima kasih Karena kita juga berdua memakai Baju dari Paulina Catarina Thank you so much Thank you Bajunya gemes banget Satu lagi dari Wode Sista Ah paci Buat taro kopi-kopi gemesnya Ya Buat kopinya Pak Abu Ada Pak Abu tuh ada di tim tiga Tim tiga itu katanya Garden aku Karena bikin kopinya Enggul Tapi kopinya enak banget Syum 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 Oke deh Bronzees Kita akan ketemu lagi di next episode Dengan bintang tamu yang lebih Jangan dong Maksudnya Dengan bintang tamu Dengan bintang tamu Yang memang menggelegar Dengan bintang tamu-bintang yang Menggelegar Mbak Ana Hai Jangan lupa untuk subscribe Woode channel youtube Di Woode Sisters Ya Dan jangan lupa follow tiktok dan juga instagramnya Woode Sisters At Woode Underscore Sisters Okay Ha? Lep Ha? 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 See you next week Bye 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 bye